Jangan percaya apapun yang viral sebelum kalian cek kebenarannya di Apa Kata TB Aku bergantung, itu sudah ada hutan Hutan itu Aku bergantung, tapi aku merangkau sama yang lebih mudah Aku bergantung, aku bergerak sama yang lebih mudah Aku tidak tahu yang bergantung, apa maksudnya? Kak, aku bergantung, saya bergantung, saya bergantung terus Aku bingung Aku bergantung, sebab itu saya bergantung semua Iya, aku bingung Tidak, sudah bingung, saya tenang, saya sudah bergantung soalnya aku kurungu enak wong dangdung-dangdung ada suara musik ini apa? suara musik suara musik? hmm iya, terus mau enak beledek daya ya, alah weta ambal iya apa sayang? mau enak beledek buwander sobat sebelum kita bahas sobat jangan lupa untuk selalu like dan komen di kolom komentar jadi sobat biasanya memang kejadian di hutan atau di gunung seperti ini memang sudah beberapa kali juga atau sering terjadi sebetulnya fenomena misalkan nyasar atau dengar suara-suara yang aneh itu sebetulnya sudah jadi hal yang lumrah yang biasa terjadi cuma memang untuk di video kali ini kalau untuk nyasar rasa sih enggak nyasar dalam artinya disasarin gue begitu enggak? enggak, masih dalam jalur yang bener yang normal yang sesuai sebetulnya oke oke, cuma panik aja kali ya? cuma panik karena sendiri dan memang untuk suara gamelan dan gong itu memang ada untuk pertanda apa itu suara-suara kayak gitu yang pernah terjadi jadi untuk yang case yang sekarang ini memang sengaja sengaja diperdengarkan ya sama si astral kepada sosok si kak siapa? si kak Fian itu tadi supaya mentalnya jatuh dan linglung nah kalau udah linglung gitu bisa berarti disasarin secara astral? yang akan terjadi bila mana sudah memang drop dan linglung itu bisa tapi untungnya tadi tetap komunikasi sama sang istri nah itulah kenapa kita tuh dibutuhin banget kesadaran yang penuh supaya enggak gampang terkena pengaruh atau sugesti yang jelek gitu selain suara gong sama gemelan biasanya apa nih yang buat menjatuhkan mental? ya ini kan biasanya kalau di gunung itu kan pendaki ya yang suka di gunung nah ini si crosser atau tadi rally kalau enggak salah rally motor apa selain suara gong itu apa yang biasa diperdengarkan? mungkin ya suara dari astralnya langsung entah itu geraman bisikan itu bisa terjadi atau mungkin nampak secara visual bisa apalagi hujan ya suasana kan jadi tanpa mencekam ya itu tadi kita harus dalam keadaan yang sadar gitu nah kalau kan tadi A bilang suara geraman bisa ya cara ngebedain A suara geraman mahluk astral sama misalkan binatang buas A sebetulnya hampir mirip cuman kita harus tahu dulu tempat itu atau lokasi yang kita datangin memungkinkan enggak secara lahiri ya disitu ada hewan buas semisal macan secara logika oh kalau yang deket-deket perkampungan enggak mungkin ya enggak mungkin ada hewan buas ya atau macan kalau misalkan geraman itu ada ya kalau misalkan dari hewan buas itu enggak mungkin itu deket karena hewan buas itu sekelas apa semacam macan itu dia tahu kehadiran manusia dan dia enggak bakal mau deket tapi A tadi setelah kita lihat ya videonya oke lah tadi ada suara bong itu gangguan dari astral buat ngejatuhin mental si Kak Vian tadi ya cuman tadi yang gua perhatiin di awal-awal motornya kayak yang enggak maju-maju gitu itu A merasakan ada astral enggak? atau emang apa ya bahasa Indonesia ini matert ya matert sleep sleep apa cuma sleep itu cuma teknis teknis tadi udah seuzon aja tuh pas pertama lihat kok enggak maju-maju ya jadi yang terjadi sekali lagi di sini adalah kalau untuk bisa Sari enggak tapi untuk suara-suara yang dia dengar itu iya bener dari astral ngomong-ngomong soal nyasara juga kan banyak lah pengalaman ziarah-ziarah ke gunung hehehe pernah enggak ngalamin mau ke tempat apa tempat ziarah atau di gunung lah nyasar gitu selain tempat ziarah kalau di gunung sendiri sih sebetulnya belum pernah sih kalau nyasar belum pernah belum pernah ngalamin lah kalau nyasar kalau di gunung ya kalau di gunung kalau di gunung kalau di hutan kalau di hutan pernah 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 wah ini sobat nih menarik nih pas kapan dan mau ngapain apa sama rally juga enggak bukan kan sama hitang juga oh iya bener sobat jadi ini pengalaman pertama sih ke A kalau hitang A kalau A kan udah sering itu kita mau ziarah kan ya ziarah ziarah ke salah satu bukan salah satu ke banyak tempat ya satu lokasi tapi banyak tempat banyak banyak situsnya banyak situsnya kuta namanya kuta kuta jadi di kuta itu sobat ada banyak-banyak situs ada kuta mariam kuta mas sigit kuta apalagi sih kuta pohaci kuta pohaci dan lain-lain lah banyak jadi berangkat tuh kita kalau gak salah jam sembilanan ya sembilan malam ya karena nunggu temen kita nih si Dimas jaga toko kan tutup toko maksudnya tutup toko baru kita berangkat di jalan ya seperti biasa sobat area ini kan dengan pedenya lah dia karena udah sering udah sering ke lokasi tersebut tapi gak tau kenapa tuh tiba-tiba nyasar kenapa sih A dulu tuh kita ada rencana wisata ziarah ya waktu itu yang berangkat tuh berempat ya berempat waktu itu kita pakai motor sepeda motor kita berangkat itu berempat saya Bintang Rian sama temen satu lagi si Dimas nah sebetulnya berangkat itu termasuk dalam acara dadakan jadi gak direncanain jauh-jauh hari sebelumnya ya waktu itu gak hujan kan ya gak cerah cerah ya nah kita berangkat tuh singkat cerita jadi tempatnya tuh kan memang sebelum ke lokasi tuh kan harus ngelewatin dulu perkebunan warga terus juga ngelewatin hutan jati gitu barulah sampai ke spot-spotnya gitu ke tempat-tempatnya pas kita baru masuk ke area perkebunan warga disitu waktu itu ada kebun pisang dan yang lain nah tiba-tiba pas arah masuk ke arah kebun pisang itu ada ada satu pohon yang nutup jalan jadi akses jalannya itu cuman se-semeter kurang lebih lah gitu ya dan gak ada penerangan sama sekali pohon pisang tumbang ngalangin jalan nah disitu sebetulnya udah udah aneh gitu kan ini pohon emang sengaja ditumbangin ditebang gitu kan buat nutupin jalan apa memang ini ada hal yang lain gitu loh nah waktu itu kita angkat kalo gak salah ya ya paksa karena gak ada jalan lain perasaannya nah saya tuh sebetulnya sobat ke tempat ini tuh udah sering tapi di malam itu tuh kita nyasar itu muter-muter hampir sampai kurang lebih 30 menit 40 menit lah kita putar-putar disitu saya juga terus terang aneh gitu kok bisa nyasar gitu kan apa memang kita pake akses jalan yang satunya itu kan ada beberapa akses jalan dan disitu saya kayak ibarat ngeblank aja gitu lupa jalan lupa sama sekali nah waktu itu setelah lewatin itu apa pohon pisang yang tumbang kita lewatin ternyata kita berhenti dulu kan ya berhenti dulu buat istirahat buka bekal buka bekal buka makanan gitu makan dulu ya terus kita makan sambil makan tuh tiba-tiba ada apa ada ular ular yang lewat lewat nah itu ular beneran apa ular astral penasaran nih gua belum nanyain itu ular beneran ular beneran ular beneran enggak cerita saya habis beres makan akhirnya waktu itu karena udah kesel juga akhirnya coba buka komunikasi lah sama siapa? sama siapa aja yang ada disitu astral kan ya? iya buat nunjukin jalan lah istilahnya ini kemana sih sebetulnya jalannya gitu kan nah kebetulan waktu itu adalah satu sosok yang yang coba nyambung nih dia sih enggak nunjukin langsung kesana cuman pas pas kita berhenti di persimpangan jalan nah salah satu jalan tuh ada yang ada yang bercahaya gitu nah berarti kesitu jalannya jadi enggak secara gambelan nunjukinnya ke kanan gitu enggak enggak cuman dia kayak ngasih ngasih visual berarti ini kesini jalannya jalan yang memang ada cahayanya gitu kayak cahaya kayak disorot lampu gitu berarti kesini tapi itu bisa maksudnya kan random ya nyari apa nyari sosok untuk nunjukin jalannya cara milih yang bisa dipercaya sama enggak yang bohong yang bohong itu gimana sih kalau lagi di gunung gitu kayak ya keteres dari energinya keteres dari energinya keteres dari energinya sampai lah di lokasi yang pertama kita istirahat sebentar saya coba buat komunikasi lagi disitu akhirnya ketemu lah sama sama salah satu sosok leluhur disitu hmm leluhur kita lah kebetulan oh nah ini sobat ini gua juga baru tau nih aduh gak gak cerita-cerita rendy terus apa terus kenapa kenapa dulu kenapa bisa buka koneksi ke leluhur untuk apa intinya mau nanyain kita tuh baiknya diawali berjiarah di yang mana dulu nih tempat yang mana itu kan ada beberapa tempat tuh kan iya banyak situs ya nah akhirnya kita buka komunikasi waktu itu agak ini lah agak ngedumel ngekomplain lah apa? komplain apa? eyang lah gitu ya bilang aja gitu sebut aja eyang lah eyang ini kok bisa kita bisa nyasar gini gitu kan ini gimana ceritanya sih terus kata eyangnya? iya malah ketawa terus terus ya dia bilang nah inilah sebetulnya sengaja disasarin katanya aduh sobat berarti ah disasarin sama eyang plot twist sobat eh ya dia tuh intinya pengen tau kita bakal balik lagi nggak ke rumah apa memang terus ngelanjutin perjalanan istilahnya kita tuh di uji ujian ya iya alhamdulillah lulus berarti kita lulus barulah kita lanjut perjalanan gitu masih habis dari situ kemana dulu sih ya? lupa pertama kali tuh mandi dulu ya? ke curug ya? waktu itu kita mandi dulu sih bukan curug itu lancuran lancuran karena udah disasarin kan walaupun di itu namanya bukit kali ya tapi tetep gerah capek karena panik juga nyasar jadi kita itu atas perintah ya nggak? suruh kesitu dulu atau kata yang terserah kamu aja Randy gitu enggak jadi memang disuruh nanti ke mandi di kutama sigit ini namanya kutama sigit bukan goa mas sigit beda ya sobat di kutama sigit disitu nanti ketemu sama Anu katanya sama Ki Anu nanti udah ditunggu disana ntar mandi disana sebelum siarah nah pas lagi mandi itu dipancuran Itang kayak liat cewek gitu di atas pancuran tapi agak ini kan pancuran air agak sebelah sini kayak ngeliatin ada dua yang satu muda satu tua tapi ya kalau yang Itang liat ya itu salah satu sosok yang ada disitu positif positif? fungsinya mandi disitu dapet apa? dapet kayak apa? ya barokah lah atau apa gitu gak sih ya? ya mandi kan sebetulnya ngebersihin diri kita dari istilahnya efek-efek yang negatif lah selama di perjalanan anggap aja begitu kita lanjut perjalanan sampai lah di satu tempat namanya Kuta Mariam sengaja acara itu di di khususkan di Kuta Mariam kita Tawasul disana kita berempat tuh saya Bintang, Rian sama Dimas berempat pas di pertengahan Tawasul itu tiba-tiba tempat kita Tawasul itu goyang tuh ter 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 gitu kan padahal ya gak ada apa-apa istilahnya mungkin kalau gempat juga gak ada gitu terus aja kita Tawasul nah setelah Tawasul nah setelah Tawasul kita berdoa disitu baru tuh cerita-cerita gitu kan bener aduh ini kan gue gue penasaran sobat ya ini kan kita Tawasulnya kayak di loteng gitu lah di lantai 2 ya lantai 2 tiba-tiba tiba-tiba kan goyang tuh si tempat Tawasul udah penasaran kan ini bisa goyang gak nih kita coba kalo gak salah gue sama si Dimas apa sama Mas Rian lupa coba buat goyang-goyangin tiangnya udah sekuat tenaga itu gak goyang sama sekali gila gue gak kebayang sobat itu siapa coba segede apa makhluk yang ngegoyangin gardunya itu tapi kenapa bisa goyang-goyang gitu ak itu kalo diliat secara metafisik sebetulnya bukan ada satu sosok yang goyangin tempat Tawasul kita bukan jadi karena karena banyaknya kedatangan dari sosok positif yang dateng itu jadi memang tempat itu gak kuat bisa sepengaruh itu ya iya memang waktu itu banyak banyak juga sih yang dateng tapi yang yang positif-positif ya iya karena kita juga kan melakukan hal positif ya Tawasul rame banget sih waktu disitu pemimpinnya siapa di kuta itu? kan ada beberapa situ kalo pemimpin yang disitunya daerahnya ada ada lagi per per kuta itu ada? jadi semua semua kuta itu kan namanya kuta kulambu kuta kelambu kuta meriem dan kuta yang lain itu terangkum jadi satu namanya kuta tandingan oh jadi tempat itu tuh namanya kuta tandingan semuanya iya nah rendy ini kan kita sama aja ngebahas dua video ya tadi videonya Kak Vian yang disinyalir disasarkan oleh astral dan R&D yang ternyata plot twist ternyata disasarkan oleh yang aduh kesimpulannya apa nih dari dua cerita ini ada korelasinya nyambung gak sih? sebetulnya nah itu tadi dimanapun kita apalagi itu di alam terbuka sobat mau itu di hutan atau di gunung atau dimanapun sebisa mungkin kita bisa menjaga sikap dan tetap berperhatian yang baik itu aja jangan percaya apapun yang viral sebelum kalian cek kebenerannya di Apakata TB salam rahayu salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati